Dengan saya, Su Lartopo sebagai dosen pengakunya. Pada pertemuan kali ini, saya akan berikan pengantar berkait dengan mata kuliah interfasing. Mata kuliah interfasing merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan teknik antarmuka perangkat komputer. Jadi perangkat komputer itu merupakan tiranti yang harus terkoneksi atau berhubung dengan tiranti atau peralatan yang berada di luar. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa interface atau port yang sering Anda jumpai di dalam sebuah perangkat komputer. Nanti akan kita jelaskan masing-masing. Untuk yang pertama kali kita coba cari pengertian interface. Jadi interface ini merupakan antarmuka. Yang mana merupakan bagian dari disiplin ilmu komputer. Yaitu yang mempelajari teknik menghubungkan komputer dengan peralatan lainnya. Karena perangkat komputer akan efektif, akan berdaya guna apabila terhubung dengan berbagai macam tiranti atau peralatan. Nah, komputer dalam pengertian di sini nanti bisa mikroprosesornya atau bisa mikrocontroller. Agar dapat terhubung dengan peralatan lain, akan diperlukan teknik khusus. Nah, disitulah nantinya dibutuhkan yang namanya antarmuka. Peralatan luar demikian pula sama tidak akan bisa langsung terhubung dengan komproses utama. Ya, mikroprosesor tidak bisa langsung berkomunikasi dengan tiranti di luar. Komputer sama. Nah, hal ini dikarenakan apa? Yang pertama adalah, ya ini. Jadi, peralatan atau tiranti itu memiliki metode operasi yang berada. Jadi, masing-masing peralatan yang terkoneksi, yang terhubung dengan sebuah pemroses utama. Dalam pengertian ini adalah komputer yang di dalamnya terdapat mikroprosesor. Ini harus ada perantaranya. Nah, disitulah makanya dibutuhkan yang namanya antarmuka atau interface. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan kecepatan transfer data. Jadi, masing-masing peralatan atau masing-masing tiranti itu mempunyai kecepatan yang berbeda. Dan biasanya punya kecenderungan lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan mikroprosesor yang ada di komputer. Kalau kita lihat perkembangan kecepatan laju transfer data di mikroprosesor, sangat luar biasa. Nah, sementara, piranti-piranti yang terkoneksi, yang terhubung dengan perangkat komputer, ini perkembangannya agak sedikit lambat. Nah, disitulah permasalahan yang muncul sehingga harus ada sinkronisasi, penyesuaian-penyesuaian. Kemudian yang ketiga, peralatan atau piranti seringkali menggunakan format data yang berbeda. Pengertian format data di sini, format data ada yang menggunakan pola paralel dan ada pola serial. Nah, di sini tentunya tidak akan bisa berkomunikasi apabila keduanya tidak sama. Nah, untuk itu perlu ada penyesuaian. Apakah yang paralel nanti disesuaikan ke serial, apakah yang serial harus disesuaikan dengan paralel, itu nanti akan diatur dalam sebuah piranti yang namanya interface. Itu adalah beberapa hal yang sering kita jumpai kenapa harus ada yang namanya interface atau antarmuka. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam sebuah perangkat komputer yang ada mikroprosesornya dengan RS232.com. Ini adalah tipe interface, RS232.com. Ini adalah modelnya yang dipakai dalam komunikasi serial. Maka kalau kita perhatikan di sini, dari sisi metode operasi, ini sudah berbeda. Mikroprosesor, ini metode operasinya adalah menggunakan paralel. Jadi, untuk pengiriman data, transfer data di antara mainboard yang ada di perangkat komputer. Data yang dari mikroprosesor dikirim ke memori atau mau dikirim ke perangkat penyimpanan hard disk atau nanti mau dipindahkan ke perangkat komprosesnya lagi. Nah, ini semua jalur yang dipakai di dalam input ini polanya menggunakan pola paralel. Sementara, untuk koneksi RS232 itu menerapkannya adalah metodenya serial. Nah, ini berarti perlu ada penyesuaian. Ini sebuah contoh dari sisi metode operasi. Kemudian, kalau kita lihat dari model transfer datanya, pengiriman datanya. Di dalam perangkat komputer, itu diacu dengan istilah clock. Berapa clock kecepatan. Jadi, kalau kita lihat sering mendengar istilah hertz. Nah, kecepatan yang ada di sana itu adalah menggunakan ukuran sudah sampai mega by personal. Jadi, sudah mega ukurannya. Jadi, sangat cepat. Sementara, untuk yang di RS232, ini punya kemampuan kurang lebih sekitar 20 KB. Nah, ini tentunya perbedaan kecepatan. Ini tidak boleh langsung dikoneksikan. Harus ada pengendalinya yang mengatur. Agar supaya keduanya bisa saling berkomunikasi. Kemudian, kita tinjau dari sisi format data. Ya, sama seperti metode operasi tadi. Jadi, format data yang dipakai itu menggunakan paralel bus. Bus itu merupakan jalur. Jadi, jalurnya, kawatnya itu menggunakan metode bus. Yaitu secara paralel jumlah kawatnya atau penghantar untuk datanya. Ini lebih banyak karena secara paralel. Dibandingkan dengan yang RS232. Dia menggunakan serial asin. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mana interface ini dibutuhkan. Diperlukan pada proses komunikasi antar perangkat pemproses utama. Dalam hal ini adalah motor prosesor dengan piranti-piranti yang terkoneksi, yang terhubung. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar di sini. Ini ada beberapa penjelasan. Ini adalah sebuah perangkat komputer. Jadi, perangkat komputer ini akan bisa maksimal, bisa optimal, bisa dipergunakan sesuai kebutuhan. Kalau terkoneksi dengan berbagai macam periperal. Jadi, periperal komputer adalah peralatan-peralatan yang terkoneksi, yang terhubung di dalam perangkat komputer. Nah, apa saja itu perangkat periperalnya? Yang jelas, yang menjadi poin utama, yang namanya periperal itu harus ada yang namanya monitor. Kenapa monitor? Ya, untuk bisa diketahui oleh pengguna atau user. Apa yang direspon, apa yang diberikan oleh komputer, itu bisa diamati, dilihat dari monitor. Kemudian, keyboard. Keyboard ini adalah agar supaya pengguna bisa memberikan instruksi, bisa memberikan perintah ke dalam perangkat komputer. Demikian pula perangkat yang namanya mouse. Ini untuk kemudahan pada saat kita memberikan instruksi atau perintah hanya dengan menggunakan mouse, yaitu mengeser dan klik. Nah, ketiga piranti ini menjadi mutlak, harus ada. Nah, ini semua agar bisa berkomunikasi dengan komputer, maka di situ dibutuhkan yang namanya intervice. Nah, demikian pula periperal yang lain. Misalkan perangkat printer. Printer ini bisa menggunakan model paralel, juga bisa menggunakan model serial. Hanya saja untuk saat ini, untuk yang paralel sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Sehingga kalau kita lihat, biasanya sudah menggunakan model universal serial bus atau USB. Kemudian, berkaitan dengan microphone, speaker, floppy atau disk drive. Kalau kita kebutuhan masih ada yang menggunakan. Tapi sementara saat ini sudah jarang yang menggunakan. Kemudian, CD-DVD ini juga butuh drive. Nah, drive itu pun juga harus menggunakan interface juga. Kemudian kalau Anda mau membaca flash memory atau pakai card reader. Nah, ini semua itu adalah periperal komputer yang harus bisa berkomunikasi dengan perangkat komputer. Nah, untuk itu harus ada yang namanya interface. Nah, itu kenapa gambaran dari ilustrasi gambar di sini banyak sekali dirangkut. Meskipun yang dominan atau yang selalu harus ada, yaitu adalah tiga hal yang lain. Monitor, e-port, dan data device. Yang lain itu adalah penghukung agar lebih optimal. Nah, kenapa harus semacam itu harus diputuhkan yang namanya interface? Maka kita bisa melihat dari diagram prinsip kerja komputer terlebih dahulu. Ini sebagai blok diagram yang memberikan sedikit ilustrasi atau gambar. Bahwa sebuah perangkat komputer itu nanti ada yang namanya CPU. Central processing unit. Ini nanti terdapat bagian yang namanya control unit untuk pengendali instruksi-instruksi yang perlu dikerjakan atau dilakukan oleh CPU. Kemudian ada juga yang namanya aritematik logikal unit. Orang sering menyebutkannya adalah alu. Nah, ini bagian yang dipakai untuk melakukan proses hitung-menghitung. Ini dalam sebuah perangkat CPU. Nah, ini adalah pemproses utama. Jadi, CPU central processing unit ini adalah pemproses utama. Nah, agar sesuatu yang diolah, yang diproses di dalam CPU itu bisa diinformasikan, maka biasanya membutuhkan pendukung yang namanya memori. Nah, ini sehingga kalau kita cermati bahwa di dalam penggunaan komputer pasti ada yang namanya memori atau unit memori. Kapasitas menyesuaikan. Kemudian, selain itu, diputuhkan yang namanya perangkat input atau input device. Yang tadi kita lihat, yaitu ada kebutuhan untuk perangkat MOS maupun input. Nah, ini sebagai perangkat input device. Perangkat input device ini agar bisa berkomunikasi dengan CPU, maka di sini nanti dibutuhkan yang namanya interface. Demikian pula sama saat akan mengeluarkan hasil proses kepada bagian output device. Contohnya tadi ada monitor, ada printer. Ini adalah kelompok perangkat output. Agar pengolahan CPU bisa dikeluarkan atau dikirim ke monitor maupun printer, maka di sini pun juga ada yang namanya interface. Kemudian, kalau Anda ingin menyimpan yang namanya secondary storage, memory secondary. Kalau yang di sini adalah memori utama, jadi memori yang berupa chip memori. Sedangkan di sini adalah yang sifatnya nanti bisa tersimpan permanen. Contohnya, interface, cd, dvd, atau floppy drive. Di sini pun juga butuh yang namanya interface. Demikian halnya, memori yang sudah berada di dalam satu mainboard dengan CPU, kalau kita lihat perangkat PC. Kalau kita lihat, kita bukar. Akan di sana sudah ada mainboard, ada memorinya, juga ada CPU microprocessornya, dan keduanya pun ini harus ada interface. Ini sebagai perantara. Perantara agar masing-masing bisa memahami kemampuan kerjanya. Di sini punya tingkat kecepatan yang paling tinggi. Sementara perantara yang lain lebih rendah. Maka di situ harus dikendalikan, harus dikontrol. Itu butuh interface. Atau dari sisi formatnya, format datanya tadi. Yang di sini diolah secara paralel, sementara pada saat dikirimkan, ada yang tetap menggunakan paralel, ada juga yang menggunakan serial. Ini pun juga harus dikontrol atau dikendalikan. Nah, di situlah kenapa interface ini menjadi penting. Menjadi penting agar supaya apa yang sudah diolah, yang sudah diproses di dalam CPU, itu bisa dikirimkan, bisa dimanfaatkan oleh piranti-piranti pendukung yang ada di koneksi pada CPU. Nah, untuk melakukan proses interface, itu istilahnya di sini adalah memperantarakan, jadi menghubungkan pemproses utama dalam bagian yang adalah mikroprosesor dengan piranti luar. Ini ada dua teknik yang digunakan. Ini biasanya keduanya digunakan bersama. Yang pertama dari sisi perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah berupa program. Jadi kalau kita pernah mencoba misalkan kita memasang printer baru. Kita beli printer baru, kita hubungkan dengan sebuah perangkat komputer, maka secara fisik kita harus menghubungkan konektornya. Setelah itu, baru kita install driver-nya atau install-nya. tujuannya apa? Ya, agar bisa berkomunikasi. Ya, agar bisa berkomunikasi. Ini kalau kita menggunakan istilah program yang diinstall. Namun juga ada perangkat yang sudah ada programnya. Ya, ini. Yaitu menggunakan firmware. Ini contohnya kalau kita lihat banyak sekarang yang sudah plug and play. Ya, contohnya kalau kita menggunakan flash memory connect USB. Ya, sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan instalasi lagi. Ya, karena apa? Karena di sana sudah ada firmware-nya. Jadi programnya sudah otomatis. Jadi, kita pasangkan, kita konekkan, kemudian sistem operasinya juga sudah memfasilitasi untuk penyematan atau pemasangan perangkat tersebut. Ya, sudah langsung plug and play. Nah, itu dari sisi perangkat runa. Jadi perangkat runa ini adalah dari sisi bahasa program. Atau program driver-nya itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah dari perangkat keras. Nah, jadi ada perangkat kerasnya yang harus dipasang. Kalau kita mencermati komputer-komputer yang teknologi lama, hampir semua perangkat yang namanya piranti dari luar itu harus melalui yang namanya kartu atau card. Ya, card hard disk, ya, card audio, card TGA, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dari sisi perangkat keras. Ya, dari sisi perangkat keras. Hanya saja untuk teknologi sekarang, ini biasanya sudah bersifat on board. Ya, jadi kita sudah tidak melihat lagi ada kartu, slot-slot yang berbagai macam, banyak masing-masing model dari beberapa perangkat keras. Kecuali kartu-kartu yang memang spesifik. Ya, contohnya kalau Anda ingin meningkatkan kualitas kemampuan grafi, nah, biasanya kita akan menambahkan kartu grafis. standardnya sudah ada. Ya, standardnya sudah on board. Namun, apabila kita ingin meningkatkan kualitasnya, maka kita pasang kartu grafis. Ya, ini. Demikian buah untuk yang audio ataupun video. Standardnya sudah ada. Ya, standardnya sudah ada. tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitasnya, misalkan nanti yang bertugas sebagai orang membuat rekaman musik atau edit video, nah, ini membutuhkan beberapa piranti-piranti yang punya kualitas tinggi. Nah, di situ baru ditambahkan. Nah, ini grupa kartu. Katlan. Nah, ini yang dimasukkan dengan perangkat keras. Nah, ini. Jadi, perangkat keras ini sebuah rangkaian yang secara hardware. Ini harus dipasang. Ya, harus dipasang. Itu ada yang modelnya masih dalam berupa kartu. Jadi, betul-betul sebuah kartu yang harus dipasangkan pada slot yang disediakan atau sudah berupa chipset yang on-board. Berarti sudah ada di dalam. Ya, di command-board itu sudah ada. Sehingga yang keluar hanya konektornya saja. Nah, ini biasanya yang sudah setahun. Oke. Nah, ini adalah gambaran yang sering Anda jumpai pada bagian PC. Kalau Anda perhatikan pada bagian sisi belakang dari sebuah perangkat PC. Maka, inilah yang dinamakan sebagai port atau pintu gerbangnya untuk menghubungkan pirangti dari luar dengan sebuah perangkat komputer. Ini ada berbagai macam. Ini biasanya berkaitan sesuai dengan simbolnya. Jadi, yang model seperti ini, ini adalah spesifik khusus untuk konektor keyboard. maka cek yang dipasang pun biasanya menyesuaikan dengan warna untuk memudahkan. Makanya warnanya di sini disesuaikan untuk yang keyboard. Sedangkan yang warna hijau ini dipakai untuk perangkat mouse. Nah, ini adalah konektor pintu gerbang. Hanya konektornya saja. Interface-nya sendiri itu berada di dalam rangkaian mainboard-nya tadi yang sifatnya on-board atau dia nanti melalui yang namanya kartu. Ini sebagai perangkat penghubung. Fungsinya sebagai penghubung antara komponen di dalam unit sistem dan diranti di luar. Dan ini sudah punya jenisnya masing-masing. Kemudian kalau kita lihat bagian bawah ini adalah yang dipakai sebagai konektor yang dikiri. Ada dua. Nah, ini adalah untuk yang USB atau Universal Serial Bus. Ini konektor khusus yang menggunakan teknologi komunikasi datanya menggunakan USB. Kemudian yang di sini ini ini adalah untuk koneksi jaringan LAN lokal area network. Maka kita bisa pasang di sini. Ini yang disediakan. Jadi masing-masing sudah ada port-nya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah yang berupa kom atau untuk komunikasi serial. ini komunikasi serial. Biasanya untuk dipasang pada modem. Kemudian juga bisa dipasang untuk monitor. Ini menyesuaikan kebunyatnya. Nah, model kom ini ada yang model menggunakan 9 pin. Ada juga yang modelnya menggunakan 25 pin. Ini juga sama-sama yang kom juga. Sedangkan untuk yang warna pink ini. Nah, ini adalah yang paralel. Ini port yang paralel. Ini biasanya dihubungkan dengan printer. Hanya untuk keluaran sekarang sepertinya ini sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Ya, karena teknologi sekarang hampir sudah memanfaatkan dengan model yang ini. yang USB ini. Nah, ini yang di bagian belakang ada dua. Mungkin kalau kita lihat bagian depan lagi juga ada. Jadi, bisa berisi dua, empat, delapan, ketat. Nah, ini kelebihan yang dimiliki dengan model USB. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh nanti pada saat. kemudian bagian bawah kiri ini adalah untuk audio. Biasanya nanti ada dipakai untuk microphone, kemudian nanti juga dipakai untuk speaker, left dan right. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan audio, konektor audio. Jadi, kalau Anda ingin mendengarkan musik bisa lewat ini, atau Anda ingin merekam seperti yang saya lakukan sekarang ini, streaming ini, saya memanfaatkan mic. Nah, mic yang hanya lewat konektor. Nah, itu adalah portnya. Port secara konektor. Jadi, kita belum membahas yang berkaitan dengan piranti yang ada di dalamnya. Ini dari sisi konektornya. itulah interface. Interface yang secara fisik, tampak, dan dipakai untuk menghubungkan atau mengoleksikan piranti yang ada di luar. Piranti yang ada di luar. Oke, kita coba lihat, kita bahas yang pertama. Jadi, dari sisi port serial. Nah, ini adalah port serial yang menggunakan konektor DB9. Kenapa dinamakan DB9? Karena jumlah pinya di sini adalah 9. Ada juga yang 25. Seperti yang tadi. Nah, port serial ini dipakai untuk transmisi data satu bit per satu waktu. Jadi, yang namanya serial di sini adalah pengiriman bit-nya adalah berurutan. Jadi, kalau kita mengirimkan sebuah huruf, huruf A, maka akan disandikan dengan kode binar, dengan istilah bit, di mana untuk satu karakter itu identik dengan satu type. B, Y, T, E, type. Terdiri dari delapan bit D, E, T. Nah, pengirimannya bagaimana? Berurutan. Satu-satu berurutan. Nah, inilah memanfalkan yang serial. Nah, port ini sering disandikan dengan istilah Kong. Jadi, kalau kita lihat ada tulisan Kong, berarti di situ komunikasinya menggunakan komunikasi serial. Sedangkan konektornya sendiri, ini adalah sering dibuat istilah RS-232 di tipe C. Kenapa harus ada tipe RS-232? Nah, semacam ini dipakai sebagai standarisasi. Jadi, semua yang memproduksi piranti-piranti yang akan terhubung dengan komputer, apabila ingin berkomunikasi menggunakan jalur kom, komunikasi kom serial, maka harus mematuhi standar ini. Dan mematuhi standar RS-232. Nah, supaya pengguna, pemakai ini tidak kebingungan. Jadi, ini adalah sebuah aturan yang sudah disepakati oleh Asosiasi Industri Elektronik. mau pakai yang 9 juga boleh, mau yang pakai 25 juga boleh. Ini menggunakan koneksi serial. Nah, untuk yang serial ini biasanya digunakan untuk piranti seperti printer. Kemudian modem. Kalau Anda masih menggunakan piranti modem yang mudah lama, ini biasanya konektornya lewat. Kalau yang baru, seperti kita lihat kalau Anda berlangganan ini, misalkan ini sudah tidak pakai konektor yang di sini yang serial, tapi sudah menggunakan yang lamp. Kemudian juga bisa dikomunikasikan dengan PLC. Apa itu PLC? Yaitu Programmable Logic Control. ini biasanya PLC ini terkait dengan industri. Jadi agar supaya industri yang sudah menggunakan piranti-piranti industri yang sudah terotomatisasi, maka dia dikendalikan oleh program. Nah, programnya ini dimulai di dalam komputer. Kemudian nanti akan dikirim ke rangkaian PLC untuk menjalankan secara mekanis perangkat industri. Nah, ini adalah PLC-nya. Ini adalah perantara. Ini nanti akan berhubung dengan komputer secara serial. Kemudian nanti output-nya dibakai mengendalikan piranti-piranti yang ada di industri. Bisa secara otomatis sekarang sudah ditopor. Kemudian pembaca kartu magnetik ataupun pembaca barcode ini juga menggunakan komunikasi serial juga. Jadi, kalau kita lihat di sualayan yang dipakai untuk membaca barcode ini adalah penggunaan yang pada bagian port serial. selanjutnya adalah port paralel. Port paralel ini sering nanti diserahkan disebut dengan LTT. Meskipun sekarang sudah hampir tidak muncul lagi. Nah, untuk port LPT ini bekerja atas dasar 8B perwaktu istilah perwaktu ini adalah dalam satu saat, dalam satu clock, dalam satu kali detak, itu langsung 8Bit ini dikirim secara bersamaan. Nah, oleh karena itu untuk mengirimkan 8Bit yang bersamaan dibutuhkan kawat data atau penghantar data sejumlah 8. Yang masing-masing nanti untuk dilewati setiap B. Ini yang paralel. Jadi, ada kawat yang khusus sebagai penghantar data itu jumlahnya 8. Ini adalah yang model paralel. Kalau yang tadi, yang model serial, karena pengirimannya itu adalah setiap-tiap bit, berarti hanya butuh satu kawat, satu penghantar. Hanya saja waktunya ini menyesuaikan jumlahnya. Kalau di sini satu waktu, butuhnya 8 bit atau 8 kawat. Kalau yang serial, hanya butuh satu kawat, cuma waktunya 8. Jadi, harus ada 8 kali detak, 8 kali klok, agar supaya data yang jumlahnya 8 itu bisa sampai pada lokasi tujuan semua. Klok yang pertama bit 1, klok yang kedua bit 2, klok yang ketiga bit 3, demikian seterusnya sampai klok yang kedelapan, dik yang kedelapan terkirim. Nah, dengan 8 terkirim semua, baru itu datanya satu bayi. Itu yang memindahkan antara paralel dan seri. Nah, umumnya digunakan untuk printer paralel. atau ataupun kalau Anda melihat dipakai sebagai hard disk eksternal. Jadi, hard disk eksternal di sini adalah hard disk yang terpasang di dalam PC itu juga menggunakan model komunikasi paralel. Jadi, hard disk yang secara fisik yang Anda lihat berada di dalam box PC itu menggunakan model paralel. Nah, konektor yang digunakan biasanya digunakan DB25. Terdiri dari 25 pin sentronik. Itu adalah untuk komunikasinya. Nanti di sini ada jumlah 25 di satu sisi nanti akan disesuaikan. Oke, itu adalah untuk yang port paralel. Nah, inilah yang dimasukkan dengan istilah SCSI. Jadi, port SCSI atau Small Computer System Interface. Ini punya kinerja tinggi. Punya kinerja tinggi, kecepatannya juga tinggi, dan ini pemanfaatannya adalah pada bagian-bagian yang berkaitan dengan hard drive. perangkat hard disk, ini menggunakan model SCSI, kemudian scanner, ini juga menggunakan SCSI juga, kemudian tadi printer, kemudian kalau masih ada yang namanya tape drive, ini juga menggunakan model-model komunikasi paralel, tipenya adalah tipe SCSI. ini jumlah dp-nya 25 ada yang sampai 50 pin menyesuaikan. Ini adalah port yang dipakai atau dimanfaat untuk komunikasi paralel. Kemudian untuk port VGA, kemudian port e-bolt dan MOS atau PS2. Nah, ini adalah konektor yang digunakan untuk monitor port VGA. Jadi, kalau monitor Anda berkoneksi pada bagian yang jumlahnya di sini adalah ada 15 khusus untuk konektor monitor. Ini juga menggunakan metode seri. Kemudian untuk port PS2 ini biasanya digunakan untuk menghubungkan keyboard dan MOS. Hati-hati ini secara fisik hampir mirip atau sama malahan. Jadi, kalau Anda pasang MOS atau keyboard-nya ini harus melihat kodenya supaya tidak terbalik. Supaya tidak terbalik. Nah, ini adalah menggunakan komunikasi serial juga. Jadi, port VGA monitor dan keyboard dan MOS ini pun juga menggunakan model komunikasi serial. meskipun kalau kita lihat sekarang ini MOS lebih banyak yang menggunakan USB maupun wireless. E-bolt pun juga sama. Ini karena teknologi. Kalau Anda cermati di beberapa perangkat di laptop misalkan banyak yang sudah menggunakan MOS koneksinya tidak seperti kabel seperti ini. Konektor seperti ini. Sudah menggunakan yang model USB kenapa universal serial yang dipakai karena USB ini lebih fleksibel kemudian juga bisa dipakai untuk berbagai perangkat USB ini kemudian juga plug and play plug and play apa itu plug and play plug and play adalah pada saat dirampi lain itu dipasangkan dikonekkan dengan komputer menggunakan metode USB secara otomatis langsung bisa dipakai bisa dikenal yang menggunakan model USB hati-hati untuk yang masih menggunakan model yang lama ini ini hati-hati tidak boleh kalau Anda menyalakan komputer kabel keyboard kabel mouse kabel monitor ini diupayakan harus sudah ready ya sudah yang menggunakan metode monitor maupun keyboard nah ini yang port USB jadi port USB ini merupakan standar komputer sekarang jadi sudah banyak sekali berbagai macam piranti yang bisa dikoneksikan pada komputer menggunakan USB USB adalah universal ini adalah serial B nya adalah plus jadi teknologinya menggunakan serial komunikasinya kemudian di sini sifatnya universal bisa dipakai untuk berbagai macam rata dan kemudian di sini bus bus di sini datanya modelnya menggunakan data block datanya sudah menggunakan model tidak per buruk tapi per sekelompok buruk atau sekelompok karakter per frame jadi di sini sudah model bagian block nah kelebihannya apa kelebihannya adalah konektor USB ini bisa dipakai secara bersamaan Anda Anda mau pasang berapa piranti yang Anda punya bisa maksimal sampai 127 jadi kalau Anda punya perangkat jumlahnya 127 Anda koneksikan secara bersamaan tentunya harus dengan cara menyediakan adapter adapter terkambahan itu bisa mengkoneksikan maksimal 120 dan komputer bisa mengenali masing-masing perangkat tersebut nah inilah kelebihan dari USB sehingga kalau kita lihat USB sekarang ini sangat luar biasa sangat luar biasa perkembangan baik dari sisi fungsi kemudian dari sisi kecepatan ini sudah sangat luar biasa kecepatannya tinggi jadi port ini mempunyai kecepatan tinggi sesuai dengan versinya versi yang standar sekarang adalah versi 2 itu sudah menjadi standar versi 1 sudah ditinggalkan standarnya adalah versi 2 jadi semua perangkat komputer ataupun laptop itu harus bisa dipakai untuk dikoneksi USB yang versi 2 harus kalau mereka mau memasang yang versi diatasnya tetap harus bisa dipakai untuk yang versi di bawahnya yaitu yang jadi versi 2 masih menjadi standar mau pakai versi 3 3 1 boleh ini yang USB nah jualah dibandingkan dengan pod serial maupun paralel serial disini maksud saya adalah kom paralelnya disini adalah LTT maka yang namanya USB itu kecepatannya tetap lebih tinggi ini adalah karena teknologi yang lebih baru menggunakan bahan-bahan yang lebih bagus yang lebih baik ini dia punya kecepatannya nah ini sudah banyak implementasinya seringkala kita lihat kamera digital hard disk eksternal e-board mouse modem apapun hampir semua perangkat printer pun juga apapun ini sudah bisa memanfaatkan koneksi USB karena memang ini sudah didesain sedemikian lupa punya kode-kode tertentu yang masing-masing bisa mengenali perangkat apa yang terpasang ini kelebihan yang dimiliki oleh port USB berikutnya adalah yang HDMI ini sering kalau kita jumpai beberapa komputer-komputer yang men-support grafis video maka biasanya akan disediakan port HDM 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 High Definition Multimedia Interface interface yang dipakai untuk High Definition jadi punya resolusi sangat tinggi multimedia ya ini maka kalau kita mau menghubungkan dengan sebuah perangkat video audiovisual maka dia butuh perangkat yang punya bandwidth tinggi ini hitungannya bisa sampai gigabyte jadi kalau kamera bisa di-play sekaligus disini makanya ada yang namanya HDM jadi port HDM ini bisa digunakan untuk menghubungkan sumber audio video berbentuk digital mungkin blu-ray displayer PC juga ada atau mau koneksi video game console atau di televisi digital televisi digital atau smartphone ini dia punya kemampuan yang lebih tinggi jadi memang di-design untuk punya kemampuan yang sangat tinggi utamanya adalah multimedia utamanya perangkat-perangkat yang punya sifat multimedia ini bisa dipakai pada posisi HDM kemudian yang berikutnya tadi yang port audio port audio ini standar jadi ini hanya disediakan semacam sound card sound card itu adalah kartu suara namun biasanya sudah on board tadi kartunya tidak kelihatan lagi ini terhubung pada slot ISA ataupun PCI ISA atau PCI di sini maksudnya adalah apa ini jenis jenis yang dipakai untuk slot untuk menancapkan ada metode ISA dan ada metode PCI ini di motherboard kemudian sebagai masukkan input memproses dan mengantarkan data berupa suara sehingga di situ Anda bisa menghasilkan output suara speaker atau airphone juga kita bisa merekam suara memasukkan suara dengan mikrofon nanti biasanya dibutuhkan program untuk pengaturan misalkan volume left right bagaimana dan sebagainya pengendalinya di program ini adalah port yang berkaitan dengan port kemudian ini RG45 yang tadi kita pakai kita lihat sebagai jaringan local area network ini sudah umum ini yang sangat fleksibel yang sudah banyak dipakai menggunakan metode RG45 local land cut istilahnya plot line local area network untuk menggunakan komputer satu dengan yang lain dulu ada juga yang menggunakan model topologi yang lebih sederhana tetapi risk dengan diterapkannya teknologi ini sekarang jaringan menjadi lebih stabil koneksinya lebih stabil sehingga bisa menjangkau jarak yang jauh juga nah ini rumah bisa di kantor hotel satu wilayah tertentu ini bisa menggunakan jaringan led seriannya satu lokal satu lokal bagian kalau nanti ingin ke gedung yang lain ya tentunya nanti harus ada pengantarnya tapi ini adalah yang sudah cukup bisa dimanfaatkan untuk satu lokasi lokal area kemudian ini ada tambahan yang lain port intramera ini juga beberapa masih ada tapi kebanyakan sudah mulai tidak ada untuk yang namanya intramera tapi ada juga yang dinamakan port intramera oke yang terakhir adalah berkaitan dengan ruang lingkup interface jadi interface ini nanti adalah interface yang berkaitan dengan komunikasi komputer dengan perawatan yang lain karena ada juga interface yang namanya interaksi manusia dan komputer IMK kalau interface yang dimasukkan di IMK interaksi manusia dan komputer itu adalah interface tampilan layar yang diamati oleh pengguna yang berkaitan dengan IMK yang saya sampaikan disini adalah komputer dengan piranti yang lain dengan piranti yang lain ini nanti implementasinya atau penerapannya adalah kalau nanti Anda masuk pada mata kuliah mikrocontroller disitu saat membuat sebuah program dalam sebuah perangkat komputer nanti dihubungkan dengan mikrocontroller sehingga nanti Anda bisa menggerakkan sebuah perangkat disitulah nanti interface-nya akan terlihat nah ini kemudian ilmu yang biasa terkait itu nanti adalah ilmu elektronika analog maupun digital di semester awal sudah kemudian juga nanti terkaitan dengan mikroprosesor maupun mikrocontroller ada organisasi dan arsitektur komputer kemudian juga pengetahuan terkait dengan komunikasi dan tidak lupa tentunya harus memahami bahasa pemprograman silahkan Anda nanti bisa menyesuaikan kebutuhan apakah harus menggunakan bahasa assembly bahasa level rendah atau yang sifatnya basasi basif maupun pascal atau yang lebih baru lagi yaitu berbasis grafis seperti visual fisik visual c d d d d sebagainya atau yang sudah berbasis web ini semua nanti menyesuaikan tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan bahasa apa yang nantinya kita perlukan untuk mengendalikan sebuah bahasa pemprograman agar data-data yang kita olah itu bisa diterapkan pada perangkat yang lain jadi itulah yang berkaitan dengan pertemuan interface matakulia interfacing saya pikir itu sebagai awalan perjumpaan kita pada matakulia interface pada pertemuan selanjutnya agar kita bahas lebih jauh bahwa interface itu ternyata tidak hanya dari sisi luar jadi interface itu sendiri juga ada yang di internal jadi tadi kalau kita singgung terkait dengan CPU central processing unit antar bagian di CPU pun itu juga ada interface ada interface kemudian dengan piranti yang ada di mainboard yang sama itu pun juga perlu interface jadi yang sedang kita bahas ini tadi adalah yang tanpa kasat mata secara visual secara fisik Anda bisa melihat loop atau konektornya itu adalah interface yang berkaitan dengan perangkat yang nantinya akan kita lebih jauh pada pertemuan kemantriku oke mungkin itu dulu ya perjumpaan kita pada mata kuliah interface yang berkaitan ini terima kasih kepada sepertinya semoga bermanfaat kita akhiri salam sejahtera dan sehat selalu amin terima 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 kasih.